Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak hebat semuanya Bagaimana kabarnya kami ya? Hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan Ustada Ibu Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia Tentang lakan-lakan menceritakan kembali isi dongeng Ikuti dengan baik ya Bagaimana cara menceritakan kembali isi dongeng? Nah ini dia cara menceritakan kembali isi dongeng Pertama, baca dongeng dengan teliti dari awal sampai akhir Selanjutnya, catat tema, toko, sifat, dan latar Langkah yang ketiga, catat semua peristiwa yang terdapat di dalam dongeng Keempat, ceritakan kembali dongeng tersebut dengan menggunakan kalimatmu sendiri Langkah yang terakhir adalah Ceritakan di depan teman kalian dengan memperhatikan intonasi, lafal, dan ekspresi Intonasi adalah tinggi rendahnya suara Lafal adalah pengucapan yang jelas Kemudian ekspresi adalah gerak tubuh dan wajah Pertama, kisah kerak dan ayam Nah disini ada ayam dan kerak Gini ceritanya Pada suatu hari, kerak ingin mengajak ayam berjalan-jalan ke rumah Kerak mendapat informasi bahwa di hutan tersebut terdapat pohon-pohon yang memiliki banyak buah-buahan yang sangat besar Akhirnya, ayam pun mengikuti ajakan kerak Mereka berdua berjalan jauh Nah setelah mereka berjalan jauh Ternyata mereka tidak menjumpai satupun pohon yang berdua Mereka hanya menggunakan pohon yang sangat tinggi dan berdolong Nah, kerak untuk kebingungan Ayam, kita sudah berjalan jauh Tapi kok kita tidak melihat pohon buah ya Bagaimana kalau kita berjalan lebih jauh lagi Ayam pun mengaku lagi Baiklah Akhirnya, kerak dan ayam berjalan semakin jauh Tak terasa hari sudah mulai gelap Ayam pun mulai ketakutan Ayam berkata Kerak, sepertinya kita tersesat nih Bagaimana kalau kita pulang saja Nah, disitu kerak mulai merasa bingung Aduh, pulang gimana ya Aku tidak tahu jalan keluarnya Bagaimana ini ayam Nah, selanjutnya Kerak merasa sangat bersalah Karena kerak telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan Sedangkan kerak tidak mengetahui jalan keluarnya Akhirnya kerak pun meminta maaf kepada ayam Ayam, maafkan aku Aku sudah mengajakmu jalan-jalan Ayam pun memaafkanmu Tidak apa-apa kerak Saya sudah memaafkanmu Nah, sekarang kita cari jalan keluar bersama-sama ya Mereka berusaha menjanji Ketika di pengerjaran Mereka bertemu dengan se-ekor ke piting Nah, mereka bertemu dengan ke piting Mereka meminta bantuan kepada ke piting Untuk menunjukkan jalan keluar dan rutan ini Akhirnya, ke piting pun menunjukkan jalan keluar Kepiting pun menunjukkan jalan keluar pada rumah dan rutan ini Sekarang, kera dan ayam bisa pulang rumahnya Selamat mencoba anak-anak hebat Silahkan kalian baca salah satu dongeng yang ada di buku tema 2 Kemudian ceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kalian sendiri Lalu, kirimkan bentuk rekaman berupa video Ke guru kalian masing-masing Terima kasih Terima kasih Sudah belajar dengan sangat hebat Semoga bermanfaat Sekian dari Ustada Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax